Dan pemirsa langsung saja kita ikuti korensi pers KPK terkait OTT KPK di Pengadilan Negeri Medan, Suma Utara. Terima kasih. Terima kasih, Mas Bebri. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Narto, Pak Hati, Bapak Kepala Biruhuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Febri tadi ya, sebelum membacakan apa yang sudah disiapkan oleh staf KPK, mari kita betul-betul merasa prihatin terhadap kejadian yang selalu berulang. Karena kalau kita lihat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita yang masih di dalam ranking ke-96 dari 180 negara, itu sektor yang paling rendah yang di bawah skor 37, itu adalah dua sektor, yaitu sektor hukum dan politik. Oleh karena itu, kita patut prihatin, walaupun memang komitmen dari teman-teman MA sebenarnya sudah tidak kurang-kurang, kita mungkin perlu menemukan cara yang lebih manjur lagi, mungkin nanti perlu kita pikirkan bersama antara Kepadaan MA, bagaimana kemudian posisi hakim itu bisa betul-betul sebagai posisi yang dimuliakan dan terhormat gitu ya, karena di mana-mana sebenarnya di luar ini selalu itu posisi itu sangat terhormat, betul. Oleh karena itu, untuk mencapai posisi itu, mungkin perlu betul kita pikirkan mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Jadi itu keprihatinan itu pertama kali yang kami ingin sampaikan, karena yang menarik, kalau sektor ekonominya bahkan sudah ada yang di atas 50 skornya, kenapa kita 37 itu ditarik oleh ada yang nilainya itu baru 20 ya, jadi 50 tadi ditarik ke bawah sehingga kita baru skornya stagnan di angka 37. Kemudian saya bacakan saja penjelasan dari RTT yang terjadi kemarin pagi, bahwa dalam perkara ini kami menerima informasi dari masyarakat dan kemudian menelusuri serta melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan berupa pengumpulan informasi dan keterangan di lapangan. Kemudian setelah melakukan cross-check, ditemukan jumlah bukti apa pada hari Selasa 28 Agustus kemarin, KPK mengamankan total 8 orang di Kota Medan. Yang pertama adalah Saudara TS, ini swasta. Kemudian Saudara SUD atau SUD, ini juga staff dari Saudara TS swasta. Kemudian Saudara H, ini panitra pengganti pada pengadilan negeri Medan. Kemudian Saudari MP, ini hakim ad hoc, tipikor pada pengadilan negeri Medan. Kemudian Saudara WPW, ini wakil ketua pengadilan negeri Medan yang bertindak sebagai ketua majelis dalam perkara ini. Kemudian Saudara MN, Ketua pengadilan negeri Medan, Saudara SMS, hakim pengadilan negeri Medan, dan Saudara OS, panitra pengganti pada pengadilan negeri Medan. Kronologis kejadian. Pertama, tim mendapatkan informasi dugaan penerimaan uang oleh H, panitra pengganti PN Medan, yang diduga diperuntukkan untuk hakim MP, hakim ad hoc, di tipikor Medan. Kemudian, terkait informasi tersebut, tim mengamankan H, panitra pengganti pada tanggal 28 Agustus tahun 2018, sekitar pukul 8 di sekitar kantor pengadilan negeri Medan. Dari tanggal, panitra pengganti tersebut, tim mengamankan uang sebesar Singapura dolar Rp130.000. Jadi, dalam amplop coklat, tim kemudian langsung membawa saudara ini ke kantor kejahatan tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan awal. Kemudian, berikutnya, tim KPK lainnya mengamankan saudara SUD atau di staff dari saudara TS sekitar pukul 9 di kediamannya Jalan Cendrawasih, Kota Medan. Saudara SUD kemudian ke kantor kejahatan tinggi Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Secara paralel, tim mengamankan TS di kediamannya di Jalan Tamrin sekitar pukul 9. Tim kemudian melakukan pemeriksaan awal di rumah TS. Berikutnya, KPK juga mengamankan berturut-turut Hakim MP SMS WPW bersama Kepala PN Medan Saudara MN di kantor pengadilan negeri Medan sekitar pukul 10 pagi. Setelah itu, tim juga mengamankan seorang panitra pengganti saudara OS di pengadilan negeri Medan kelimanya kemudian dibawa kantor kejahatan Sumatera untuk menjalani pemeriksaan awal. Untuk pemeriksaan lanjutan, tim memberangkatkan 7 dari 8 orang yang diamankan dalam 3 penerbangan. Saudara SUD, H, TS, dan MN tiba di gedung KPK sekitar pukul 23.30 kemarin. Kemudian, Hakim MP tiba di gedung KPK hari ini sekitar pukul 8.40. Terakhir, Saudara WPW dan SMS tiba di gedung KPK hari ini sekitar pukul 11.30. Kontruksi perkara diduga pemberian TS kepada MP terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33 garis miring PIT-SUS, garis miring TPK, garis miring 2018, garis miring PN Medan dengan terdakar Tamin Soekardi yang ditangani pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Medan. Kemudian, pemberian diduga dilakukan melalui perantara, panitra pengganti, saudara H, dan sopir MP. Berikutnya, pemberian diduga untuk mempengaruhi putusan Majelis Hakim. Dalam putusan yang dibacakan tanggal 27 Agustus 2018, TS dihukum pidana 6 tahun dengan denda 500 juta, subsidir 6 bulan kurungan, dan uang pengganti 132 miliar. Ponis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut 10 tahun pidana penjara dengan 500 juta dan subsidir 6 bulan kurungan, dan uang pengganti 132 miliar. Kemudian, Hakim MP merupakan salah satu anggota Majelis Hakim, menyatakan dissenting opinion dalam ponis tersebut. Selanjutnya, sebelum kegiatan tangkap tangan dilakukan, diduga sebelumnya telah terjadi pemberian Singapura dolar 150 ribu kepada Hakim MP. Pemberian ini merupakan bagian dari total Singapura dolar 280 ribu yang diserahkan TS kepada H melalui orang kepercayaannya pada tanggal 24 Agustus 2018 di Hotel J.W. Mariot di Kota Medan. Sehingga total pemberian yang telah terrealisasi dalam kasusnya adalah Singapura dolar 280 ribu. Yang 130 ribu ditemukan tim KPK di tangan H, sedangkan yang 150 ribu juga telah diterima Hakim MP. KPK mengidentifikasi penggunaan sandi dan kode dalam komunikasi dalam perkara ini, seperti pohon berarti utang, eh sorry, pohon berarti uang dan kode untuk nama Hakim seperti ratu, kecantikan, dan sebagainya. Setelah melakukan pemeriksaan awal paskar tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi. Memadih atau janji oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan secara bersama-sama terkait perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Kemudian berikutnya, KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan serta menetapkan empat orang tersangka, yaitu yang diduga sebagai penerima. Saudara H, panitra pengganti pada PN Medan, kemudian saudari MP, Hakim Adhok, tipikor pada pengadilan Negeri Medan. Yang diduga sebagai pemberi, saudara TS swasta, kemudian saudara HS, rangka percayaan dari TS juga swasta. Pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga menerima, MP dan H disangkakan melanggar pasal 12 huruf C, atau pasal 12 huruf A, atau pasal 11 undang-undang nomor 11 tahun 1999 tentang pemberasalan tidak berdekusi, sebagaimana telah diubah dengan undang nomor 20 tahun 2001, yaitu jumlah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan sebagai pihak yang diduga memberi, TS dan HS disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 huruf 1, pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberasalan tidak berdekusi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, jumlah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menerima agar kepada streska HS yang diduga memiliki peran yang sangat penting dalam ini segera bersikap kooperatif dan segera menyerah diri kepada KPK. Demikian kami bacakan koronologis dan poin tersentuh kompetensi pers ini. Saya persilahkan Mas Webri untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Ketua. Berikutnya silakan Pak Sunarto atau Pak Hadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.